Intro Puluhan guru honorer dari sejumlah instansi pendidikan SMA, SMK dan juga SLB SA Aceh mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyampaikan apresiasi mereka. Puluhan guru honorer ini tidak digaji dalam 3 bulan terakhir. Lebih dari 20 orang guru honorer kembali duduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA untuk menyampaikan aspirasinya pada Senin kemarin. Pasalnya, para guru honorer dan tenaga kependidikan ini tidak mendapatkan gajinya selama 3 bulan terakhir. Terlebih, saat megang seperti ini, mereka sangat butuh uang untuk membeli berbagai kebutuhan, terutama untuk membeli daging megang. Dr. Randa Husniyati Bantasam, Ketua Kobar GB Aceh, mengatakan bahwa hari ini dirinya bersama guru-guru lainnya ingin menyampaikan aspirasinya tentang gaji yang belum diterima dalam 3 bulan terakhir. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Ketua DPR. Yang pertama, gaji mereka, mereka sudah taken kontrak. Itu 3 bulan, bulan Januari, Februari, Maret 2023. 6 bulan, 6 bulan, berarti 6 bulan mereka sudah taken kontrak, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Kemudian yang kedua, guru-guru swasta ini kan mengajar sama juga dengan guru negeri. Mereka juga termasuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi kenapa ada kriminalisasi yang dimarginalkan dengan guru negeri? Seolah-olah guru swasta ini tidak penting. Padahal mereka sesudah tsunami, waktu tsunami mereka direkrut. Direkrut inilah garda terdepan guru-guru yang di swasta juga untuk mencerdaskan anak Aceh pada waktu itu. Di tempat yang sama, salah seorang guru SMA Nur Asma mengatakan, dirinya sangat berharap agar gajinya dapat dibayar secepat mungkin. Pasalnya, ia punya tiga orang anak yang harus dinafkahi, terlebih menjelang bulan Ramadhan. Gaji kami setelah di teken, setelah dikasih SK kontrak, 6 bulan. Kemudian kami sudah kasih STPJM, kemudian sudah kasih surat aktif lagi mengajar 2 bulan, sudah kasih materai, tapi belum dibayar sampai sekarang. Besok hari megang, kemudian ke depannya puasa. Kami mau makan apa? Seperti saya ini orang tua tunggal di rumah. Anak tanggung jawab saya tiga orang. Apa mau kasih untuk anak puasa, megang? Sementara itu, para guru SMA, SMK, SLB se-aceh ini sangat berharap agar pemerintah lebih cepat memperhatikan guru-guru yang mencerdaskan bangsa ini. Dari Banda Aceh, Hidayatullah TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.